Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pola kunci layar yang sulit di Android. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara membuat makalah di handphone. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi pertama-tama pastinya kita atur terlebih dahulu untuk lock screen atau layar kunci handphone kita di pengaturan di handphone kita. Teman-teman pilih ke lock screen di sini, di pengaturan. Lalu di situ ada screen lock type. Nah di sini masih swipe ya teman-teman, jadi dia belum diamankan. Teman-teman bisa pilih pattern di situ atau pola. Lalu teman-teman tinggal buat saja pola yang sulit. Di sini saya merekomendasikan ada 5 pola ya teman-teman. Mungkin untuk supaya bisa lebih mudah memahami dan mengingatnya, teman-teman bisa lihat di sini saya akan memberikan beberapa nomor di titik-titik ini ya. Ini adalah untuk pola pertama ya teman-teman. Teman-teman bisa catat nomornya atau saya akan memberi catatan di atas ini ya. Polanya dimulai dari titik di nomor 2, lalu 5, 9, 1, 4, 8, dan 6. Di sini saya lakukan perlahan, supaya teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana cara membuatnya. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Kita mulai membentuk polanya dari nomor 2, 5, 9, 1, 4, 8, 3, lalu 6. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Bentuknya pun juga cukup menarik. Lalu kita lanjut untuk ke pola kedua. Pola kedua kita mulai dari nomor 2 juga, lalu 4, 5, 6, 8, 9, 7, 3, dan 1. Maka akan membentuk pola seperti ini. Ini cukup rumit, tetapi teman-teman bisa pelajari ya. Saya akan coba sekali lagi membuat polanya, supaya lebih jelas ya teman-teman. Kita mulai dari 2, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 3, dan 1. Kita lanjut ke pola ketiga. Nah ini dimulai dari angka 8 ya teman-teman. Kita mulai dari titik di angka 8. 5, 7, 3, 4, 2, 6, 1, dan 9. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya pun juga lumayan menarik dan cukup sulit untuk ditiru untuk orang lain. Kita coba ulang sekali lagi, supaya lebih jelasnya. 8, 5, 7, 3, 4, 2, 6, 1, 9. Nah ini dia teman-teman ya. Lanjut ke pola keempat. Dimulai dari 7, 2, 9, 4, 3, 8, 1, 6, dan 5. Agak sulit ya teman-teman yang ini, karena jika kita tidak hati-hati akan bersentuhan dengan titik pola yang lain. Jadi mungkin teman-teman butuh latihan ya untuk membuat pola yang ini. Kita coba ulangi lagi perlahan. Teman-teman bisa lihat karena dia polanya membentuknya melewati tengah-tengah 2 pola ya teman-teman. Jadi jika kita tidak hati-hati kita bisa menyentuh pola yang lain dan mungkin kita akan gagal untuk membuat polanya. Kita lanjut ke pola selanjutnya, yaitu pola yang kelima. Untuk pola ini dimulai dari 2, lalu 5, 7, 3, 6, 8, 4, 1, dan 9. Agak mirip dengan pola yang pertama ya teman-teman. Kita coba ulangi lagi 2, 5, 7, 3, 6, 8, 4, 1, dan 9. Maka akan terbentuk pola seperti ini. Untuk membuat pola-pola ini dengan cepat mungkin teman-teman butuh latihan ya sepastinya supaya tidak salah saat memasukkan kode pola ini. Nah teman-teman bisa pilih pola mana yang ingin teman-teman pakai. Jika sudah teman-teman pilih, teman-teman tentukan. Teman-teman bisa confirm, misalnya saya pilih yang ini. Kita confirm. Nah maka dengan begitu, teman-teman bisa langsung klik done. Lalu dengan begitu, handphone kita akan terkunci dengan pola yang kita pilih tersebut. Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara membuat pola kunci handphone yang sulit di Android. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.